Halo YouTube people, balik lagi sama gue Sarimi Oke, di video kali ini gue bakal mainin Epic 7 Ya, game ini tuh udah cukup terkenal ya Menurut gue, mungkin ya gue gak perlu jelasin banyak hal Game ini tuh game term-based dan ukurannya tuh sekarang 5,9GB ya Dan ya, sebenernya gue udah pernah main game ini Tapi dulu tuh cuman sampe tutorial terus gak gue lanjutin lagi Dan gak gue kontenin ternyata Dan ya, di video kali ini gue bakal Nyoba lagi dan gue kontenin gitu Gimana pandangan gue terhadap game ini Well, katanya game ini tuh ya kayak mirip gameplaynya sama Evertel Ya, bukan berarti plagiat ya cuy Tapi mirip tuh ya mirip gitu Jadi kemungkinan gue gak bakal kaget sama sistem battle-nya kayak gitu Dan ya, game yang menarik kayaknya buat gue coba Buat menghilangin suntuk gue di Evertel Dan ya langsung aja kita masuk cuy Oke, langsung dikasih sedikit cerita ya Ini lore-nya ya Damn, kesatria gitu cuy Oke, pedang Di gunung berapi gini cuy Oh itu ya pedangnya ya Oh MC-nya yang ini ya Oh iya gak sih? Gata-gata There's a reason they call Ross the heir of the covenant Heir of Oh iya bener guys Damn Gue suka ini guys Gue pengen dapetin karakter ini guys Siapa namanya? Siapa tadi? Judge Kisei Oke, oke Nanti kita akan dapatkan karakter ini guys Cakep bro Why not? Oke langsung Battle-nya Oke, jalan kaki Terus ketemu musuh Oh iya Mirip Evertel sih Cuman kalo Evertel kan skillnya kayak gini cuy Kayak ngelingkar gitu kan Kalo dia ini Lebih rapi dikit di bawah Dan ada logo skill-nya Dan itu yang gue suka Dan tidak ada di Evertel Logo skill Yang membuat skill itu clickable Dan menarik buat di-click gitu loh Oke Tutorialnya gimana ini bang? Oke disuruh nge-click skill ini Terus Click Click Gimana? Oke Wuuuh Ada animasinya cuy Langsung hilang musuhnya Oke, oke Wow temannya guys Ya please survive Betul I will survive For you Let's go Oke ini nahan ya guys ya Dia mengalihkan perhatian dulu Biar temen-temennya gak dikejar Wuuuh Damn Uh Cutskinnya Cutscreennya mantep Maksud gue Cutskin lagi Cutskin mah Baru gue bilang Cutskin ada yang Kepotong skinnya Itu siapa guys? Chiron Dia kah Arcdemonnya Wuuuh Skill ultinya Gila banget cuy Dia kah Arcdemon cuy Mati kah Vildred? No Wuuuh Monsternya Makin menggila guys No Vildred mati Betul Vildred mati Oke let's go Wah ini kah Arcdemonnya Zeon Chromecruise Wuuuh Apa ini guys? Guardian Anjir Langsung mati coy Oke Kita dapet cutscene lagi Tidak pelit Tidak pelit Kasin ya game ini Wow Getsmen kise di animenya Lebih ini ya Lebih Bagus ya Oke Anjir Anjir pertarungannya guys Kayak Ultraman cuy Wuh Dia ngebagitin robot Oke Monsternya Kena Kita naik Stigala MC nya Oh itu Arcdemon Gue kira yang manusia ini This Meaningless Cycle Of destruction Must Be broken Wuuuh No Please Kise Jangan masih kise No MC nya Kepental guys Kepalanya put No No Oh Jadi ini tuh udah berkali-kali ya guys Jadi dibalikin lagi waktunya Oh Oke Jadi balik dari awal lagi guys Oh Pantes namanya Epic Seven Oke Oh Oke Story nya oke Not bad Oke Tapi guys Mulai dari sini Gue bakal skip-skip Story nya Tapi untuk Teaser nya Buat kalian aja Ya Biar kalian ngerti Ceritanya Di awal tuh kayak gimana Buat kalian yang pengen main Atau udah main Mungkin Bisa ceritakan sedikit ke gue Apa ini Seven Oke Akhirnya Kita Battle Disini Ada auto ya Ada tombol auto Tapi Stage 15 Baru kebuka Jadi kita jalan aja dulu Bisa Oh Bisa langsung klik gini ya Oke Gak perlu gue jalanin Kita coba Ini basic attack Uh Dilanjutin sama si MC nya ya Oke Let's go Dapat Boots Itu apa nih Ini apa nih Ini Ini gimana ambilnya Oke Diklik ya Lanjut Lawan slime lagi Gue pengen coba pake ulti Biar cepet Oh Nice Gue pengen dapetin judgment QC cepatnya guys Let's go QC 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 Oh Damagenya ini Keliatannya QC QC Let's go Oh Kita bisa langsung lanjut Oke Oke kita lanjut dulu guys Beberapa stage Sampai Sampai auto nya kebuka mungkin Sampai summon nya kebuka Soalnya tadi gue gak liat Tombol summon Di home menu nya Jadi kita coba-coba aja dulu Battle nya Gue pengen nyoba skill Beberapa karakter juga Ini dipinjamin karakter yang lain juga Oke Nice Oke Dibantu sama si ini ya Tadi Nice Lanjut Ada chest Ya Battle nya bener-bener mirip ya Ternyata sama Evertel Bedanya mungkin Mekaniknya lebih Agak beda dikit Please select valid target Ini ngapain Nghill kah Wah Itu ngapain tadi guys Skill nya Reset Skill cooldown Of an ally except For the castor With light energy Grand extra turn Oke Berarti Ngereset cooldown ya Damn Support berarti ya Dia Cuman punya damage juga Tapi ini logonya ranger gitu guys Kayak pemanah gitu Tapi dia nge support Hmm Menarik Ini apa nih Tap to burn Oke Wow Damiknya nambah ya Tadi Apa ada efek tambahan juga Dari mekanik burn guys Bentar Gue coba Oke ini goddess of soul Kita dapet Bahan buat burn Kita coba Souls gain Back to the soul burn Incense your skill Oke Wow Nge enhance skill Oke Oke Sakit Kita coba Pake ulti Oh Ultinya gak bisa ya Diburn Ah Skill ultinya Gak bisa diburn guys Apa gimana Gue belum paham Jujur Pernah main Gue cuman Udah lupa Cuy Sekian lamanya Gue gak main game ini Oke Confirm Connection Apa yang di connection Kita lihat Oke Dapet karakter Baru kah Oke Dia soul weaver Gitu ya Soul weaver tuh Ngapain Gak tau guys Oke Hero Team Kita bisa bikin team Oke Bisa Nice Setiapnya udah gak sendiri MC nya Kita lanjut Ini apa Ah Hadiah gitu ya Kalo gue nge clear ini Ada hadiah ini Oke let's go Kita targetnya Sampai Stage 4 Kita berstage 3 Let's go Kayaknya kita skip aja ya Dari sini Biar cepat Durasi videonya Oke Finally Kita bisa summon guys Oke kita summon 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 Apakah Judge Kisei I'm coming Aku ingin Kisei Ini dapet siapa guys By the way Mage Hmm Siapa Carmine Rose Oke Tap the summon Preview You build abet Get me Through summon Okay select One of feature You preview You feature Chosen And Oh ini Kayak Ini ya guys Apa namanya Ada ini gak Ada sih ini gak Ada Kise Kise Gak ada kise ya No Kita re-roll Re-roll Dulu Santai guys Re-roll santai Oke langsung Di-keep aja ya Kita re-roll Cepat Karena gak ada kise No 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 Oh Nanti kita bisa Record base Resultnya ya Kalau kita dapet Sesuatu yang bagus Tapi Kita pengen Oke disini Ternyata ada ratingnya Juga ya Wait What the fuck Guys Namanya itu lho Wait Sigrid Dan Choli Dan Choli Oh my god Hero ratingnya bagus Pilih mana ya Gue lebih suka desainnya Maaf Aku pilih yang ini Oke Let's go Oke Kita nyampe di stage 5 ya Disini gue udah full team Sama Choli Sama si Siapa namanya Si Gret Gold chest Kan bener Ah Dapat weapon Nice banget Queen Dini Cakep banget Start tutorial Ternyata yang gimana Auto battle Oke Auto battle guys Bisa auto battle Oh ini skillnya bisa dipilih Mana yang mau Auto mana yang enggak Oke 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 Oh enak Kita lihat Choli Oh Choli ngelepar bom Oke Si Gret Huuu 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 Skill single damage nya Gira banget Nice Ya wajar sih nuker Dibilang nuker ya Skill single target damage nya Sakit cuy Oke Kayaknya biar videonya gak kepanjangan Nanti gue bakal skip Sampai gue ngelarin chapter 1 ini coy Kita lawan Field red Field red jahat Tadi bukannya baik dia Kok kita lawan field red sekarang guys Apa karena dia tadi kalah Tiba-tiba dijadiin ini Dijadikan budak iblis Oke Nice Si Gret Nice Damage nya Wah Ultinya juga beda lagi Wow Santai bro Wah Gila lawannya Tiba-tiba kok kelar Yaudah Kita lihat dulu trailer nya guys Epic 7 Wuh Anjay Lagunya copyright gak nih Waduh Kayaknya Karena gue gak tau guys Ini copyright apa enggak Jadi gue skip aja ya Well Siapa nih Oh karakter baru Oh karakter baru Kelan guys Ya 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 Oke 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 tadi ini ya Kita tadi sudah sempat ngelarin State 1 Oke Kita lihat dulu ini apa Moonlight blessing Moonlight blessing You can reselect One of 6 heroes Waiting for you To take with your journey Oh my god Yes Kita lihat rating nya dulu 3,7 Guys Kayaknya gue pilih Kise dah Maaf guys Oke gue dapet Kise Nice Apakah bener kita dapet Kise guys Kita lihat dulu Beneran guys Oh my god Kita dapet Kise bro Oke ya Disini gue Kayaknya udah cukup mainnya Biar video yang gak kepanjangan Dan menurut gue Game nya Hmm Mampir resi pertama gue sih Gak persama sih Karena gue udah pernah main Tapi jujur Yang gue suka dari game ini adalah Pertama Ya tentu Kise Gak gak Balik ke main Gameplay nya lumayan Menurut gue Dan Karakter desain nya oke Dan yang paling gue suka Mungkin animasi Disini Di game ini ada animasi Buat jelasin ceritanya Dan itu bikin Gue lebih betah Sebagai orang yang Gak Sering banget baca gitu Yang panjang-panjang Apalagi cerita Menurut gue lebih bagus Story nya di Driven Dengan beberapa animasi Menurut gue Biar gak bosen Dan itu yang menjadi Poin plus dari game ini Menurut gue Dan so far Game nya oke-oke aja Dan Ya wajar sih Fanbase nya masih ada Sampai sekarang Dan Ya mungkin segitu aja Video kali ini Dan menurut gue Game Evo 7 ini Masih worth it sih Dimainin untuk sekarang Dan ya Gue sorry Miss you next time And goodbye Bye Terima kasih.